Intro Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui dinas sosial berencana menyerahkan bantuan bagi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Kerinci Penyerahan bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah bagi penyandang disabilitas agar bisa beraktifitas seperti biasanya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerinci, Johan Asasmita mengatakan bantuan yang akan diserahkan berupa kursi roda, tongkat pintar, alat pendengar, dan lain sebagainya Dengan jumlah penerima mencapai 60 orang dan rencananya diserahkan pada bulan April ini Kami mungkin pasca lebaran ini menyiapkan bantuan untuk disabilitas Ada kursi roda, ada alat pendengar, juga ada tongkat itu kemungkinan di April, di tribulan kedua itu sedang kami siapkan keterbatasan negara tadi Namun tetap kita juga mengajukan ke provinsi dan pusat Ia menambahkan bantuan bagi penyandang disabilitas ini diharapkan bisa memenuhi hak bagi penyandang disabilitas Untuk mendapatkan pelayanan yang sama sehingga mereka mampu berkontribusi dan berpartisipasi secara aktif dalam mendukung berbagai program dari pemerintah Demikian, Asep Senjaya, RRI Sungai Penuh terus mengudara untuk Indonesia